selamat pagi dan shalom semoga kita semua dalam keadaan yang kuat dan sehat kita berjumpa kembali dalam renungan harian teraya edisi kamis 13 juni 2024 sebelum kita membaca dan menolongkan firman Tuhan terlebih dahulu kita berdoa Bapak Sorgawi, kami merasakan hangatnya hadirat Tuhan yang membuat kami selalu rindu menyapa Tuhan dan berbicara denganmu melalui doa-doa kami saat ini kami akan membaca dan menolongkan firman Tuhan keurniakan kami hikmat sehingga kami mengerti dan memahami isi hati Tuhan terlebih kami dituntun dalam melakukannya hari ke sehari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin pembacaan kita pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-27 firman Tuhan tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku ketika Samuel melihat Saul maka berfirman Tuhan kepadanya inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu orang ini akan memegang tumpuk pemerintahan atas umatku dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata maaf dimana rumah pelihat itu? jawab Samuel kepada Saul katanya akulah pelihat itu naiklah mendahului aku ke bukit hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku besok pagi aku akan membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu adapun keledai-keledaimu yang telah hilang tiga hari lamanya sampai sekarang janganlah engkau khawatir sebab telah kutemukan tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? tetapi jawab Saul bukankah aku seorang suku Benyamin suku yang terkecil di Israel? dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang berkatalah Samuel kepada juru masak berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan simpanlah ini dahulu lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul dan Samuel berkata lihat yang tinggal ini diletakkan ke depanmu makanlah sebab telah disimpan bagianmu untuk perayaan ini ketika aku berkata aku telah mengundang orang banyak demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto mereka bangun pagi-pagi dan ketika pajar menyingsing Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu katanya bangunlah aku akan mengantarkan engkau lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar yakni ia dan Samuel ketika mereka turun sampai ke ujung kota berkatalah Samuel kepada Saul katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi meneluhi kita tetapi berhentilah engkau sebentar maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah amin tema rendungan kita pada pagi hari ini tanggung jawab yang lebih besar yang dalam bahasa Toraja pas sanan tengko tumandu kapua ada masa dalam hidup kita yang tanpa terduga dimana kita sampai pada situasi yang sebelumnya kita sendiri tidak pernah pikirkan kita merencanakan sesuatu hal tetapi jawabannya tidak seperti yang direncanakan di awal Saul dikisahkan sebagai seorang memiliki rasa bertanggung jawab yang besar itulah sebabnya ia menaati perintah ayahnya mencari keledai mereka yang hilang lalu ia juga seorang muda yang tampan dan perkasa akan tetapi dia seorang yang rendah diri karena berasal dari kaum yang kecil dari suku Benyamin dia tidak pernah menduga bahwa Tuhan akan mengangkatnya menjadi seorang raja bagi sebuah bangsa cara Tuhan memilihnya sangat unik upaya mencari keledainya yang hilang itu menuntunnya kepada Samuel Samuel sendiri tidak tahu siapa yang akan diurapi menjadi raja namun Tuhan memberinya petunjuk Saul belum mengenal Samuel sebelumnya ia mencari Samuel bukan karena Samuel sebagai seorang imam atau nabi tetapi karena ia membutuhkan seorang pelihat untuk mengetahui keberadaan keledai ayahnya yang hilang hal ini dapat menunjukkan bahwa pengalaman beragamanya sangatlah minim Tuhan berkenaan memilihnya dan jalan hidupnya berbeda seandainya ia tetap taat kepada Tuhan dalam panggilannya cara Tuhan berkarya memang seringkali tidak terduga oleh pikiran dan hikmat manusia Tuhan dapat menggunakan hal-hal kecil untuk sebuah karya yang besar kadang kita merasa lemah, kecil, dan miskin pengalaman merasa tak bisa melakukan apa-apa karena berbagai kekurangan pada diri kita namun, bila Tuhan mau memakai kita maka tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan mewujudkan kehendaknya satu hal yang penting menjalani panggilan Tuhan yaitu tetap taat pada petunjuknya amin mari kita berdoa terima kasih Bapak kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firmanmu berikan kami hati yang pekat terhadap petunjuk-petunjuk Tuhan sehingga kami senantiasa berada dalam jalan Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam masa tua kiranya Tuhan mengerunyakan kesehatan dan umur yang panjang jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit Tuhan pulihkan yang dalam masalah ekonomi Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami yang saat ini sedang berduka oleh karena kehilangan orang-orang kekasih Tuhan hiburkan dan kuatkan segenap kehidupan kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan yang mendahului segala sesuatunya dan kami akan memulai aktivitas kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati